Setelah sukses menyelenggarakan event layangan-layangan internasional tahun 2023 lalu, Kabupaten Jembrana kembali membeli event layangan internasional. Pertempat di sirkuit All-in-One di Desa Pengambangan, event yang berlangsung 2 hari 21-22 September 2024 ini, diikuti oleh ratusan pecinta layang-layang dari 7 negara, seperti India, Australia, Jerman, Inggris, Denmark, dan lainnya. Selain layang-layang dari luar negeri, event ini juga diikuti hampir 500 pecinta layang-layang tradisional seluruh Bali. Bupati Jembrana Inengah Tano usai membuka event ini secara resmi dengan penerbangan balon ke udara mengaku jika tujuan kegiatan layang-layang internasional ini untuk mempromosikan budaya lokal sekaligus memperkuat pariwisata Kabupaten Jembrana. Kedua, kita melaksanakan festival KIT internasional. Hari ini diikuti oleh 7 negara. Dan mereka sudah pada datang ke Jembrana dan sudah melakukan tre, karena the wind is not too hard. Jadi masih slow. Udaranya masih, anginnya masih belum kencang. Mudah-mudahan semakin sore, anginnya makin bagus. Dan besok merupakan puncak ekshibitionnya. Mudah-mudahan besok mendapatkan angin yang bagus. Bupati Tamba berharap event ini dapat menjadi acara tahunan yang semakin memperkuat daya tarik wisata ke Kabupaten Ujung Barat Pulau Delota ini, serta mengasah kreativitas dan keterampilan semua golongan masyarakat dalam melestarikan layangan. Event internasional juga dihadirkan menjadi ajang promosi bagi Sirkuit All-in-One sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ujung Barat Pulau Bali.